Topik utama, akses utama jalan di kecamatan Cengal, Ogan, Komering, Ilir yang menghubungkan ke kecamatan lain, kondisinya rusak parah. Saat hujan dipastikan semua jenis kendaraan terjebak di jalan yang berlumpur. Akses jalan poros utama di kecamatan Cengal, Oku, tepatnya di desa Gajah Mati yang menghubungkan ke desa-desa tetangga, sekaligus menuju ke kecamatan lain, kondisinya rusak parah. Kondisi jalan ini layaknya disebut track of road. Betapa tidak, jalan tanah merah berlumpur yang belum di asfal ini, jika hujan turun dipastikan semua jenis kendaraan sulit penintasi. Kendaraan akan terjebak dan hanya bisa dievakuasi atau ditarik kendaraan berat. Selain jalan berlumpur, dalamnya lubang dapat mengakibatkan kecelakaan, dan ini sangat tering terjadi di lokasi ini. Kondisi jalan yang rusak parah dikeluhkan warga, karena jalan ini merupakan akses utama mengangkut hasil bumi. Terima kasih. Kerusakan jalan di Kecamatan Cengal dan wilayah pesisir perairan di Kabupaten Oku ini belum mendapat perhatian dari pemerintah daerah, karena kerusakan jalan telah berlangsung bertahun-tahun dan belum tersentuh perbaikan konflik. Judi Gromiko, TV RISUNSO, melaporkan dari OGAN KOMBRING ini. Hujan terus disertai agen kencang membuat mohon besar di jalan lintas Sumatera, Desa Paduraksa, Kejabatan Panang Enim, Muara Enim, semalam proboh. Akibatnya arus lalu lintas, macet total hingga 10 km. Pohon tumbang akibat hujan dras yang disertai angin kencang di jalan lintas Sumatera, Muara Enim, telah menutup akses jalan, serta menimbulkan kemacetan lalu lintas. Koordinator rescue Kabupaten Muara Enim, Edi Ramlan, saat dikonfirmasi mengatakan, semalam telah terjadi pohon tumbang di dua titik. Pohon tumbang ini menutup akses jalan lintas Sumatera di Kecamatan Panang Enim, dan jalan menuju perkanteran Islamic Center. Begitu mendapat informasi, tim langsung menuju lokasi untuk membersihkan dan memotong kayu agar kendaraan bisa melintasi jalan. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun sempat menimbulkan kemacetan arus lalu lintas hingga 10 km. Kemacetan pun berlangsung dari pukul 5 sore hingga pukul 8 malam. Jadi semalam ada dua lokasi kejadian pohon tumbang. Yang pertama, dari sore itu kami mendapat informasi 16.30 atau 15.00 di Desa Paduraksa, Kecamatan Panang Enim. Kecamatan Panang Enim, kami langsung menguncur. Alhamdulillah, clear pukul 20.00. Sempat macet sekitar 10 km kiri kanan, baik dari arah Muara Enim, dari arah Tanjung Enim, maupun dari arah Batu Raja. Koordinator ISU Kabupaten Muara Enim, Edy Ramlan, menghimbau kepada masyarakat dan pengguna jalan agar selalu waspada dan berhati-hati bila terjadi hujan deras yang disertai angin kencang karena bisa mengancam keselamatan. Diharapkan juga apabila terjadi peristiwa atau perlu bantuan, segera menghubungi petugas di Damkar dan BPBD. Dari Kabupaten Muara Enim, Kal Badri, TVRI Sumatera Selatan, melaporkan.